hai 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 semua welcome back to my channel di video kali ini aku mau nge-review mesin jahit portable merek Singer 8280 seperti apa dan apa aja fungsi-fungsinya tonton terus videonya ya hai 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 ini dia singer 8280 kenapa aku pilih ini yang pertama pasti karena budget kan terus juga model nya aku suka dia ramping terus compact mau ditaruh dimana aja juga enggak makan tempat dulu waktu beli ini sekitar enam tahun yang lalu harganya masih Rp1.700.000 kita lihat aksesoris bawaannya dapat apa aja kita nyalain dulu lampunya ya oke Nah sekarang kita akan cek ya aksesoris standarnya dari singer yang tipe 8280 ini dapatnya apa aja ini ada sepatu serbaguna ini paling sering dipakai nanti ya untuk menjahit terus ini juga ada sepatu untuk resleting ini sepatu untuk memasang lubang kancing kalau ini sepatu untuk membuat lubang kancing bisa disesuaikan ukurannya dapat apalagi ini dapat jarum ini dapat platisik dapat sikat dan pendedel penyang terus dapat seperti ini pengantar kelim ini biasanya dipakai untuk supaya jahitannya lurus ya letaknya nanti di sebelah sini nah ini biasanya supaya jahitannya lurus kainnya bisa disesuaikan di pinggir seperti ini ini pemegang spool ada dua macam besar dan kecil yang dapatnya apalagi ini ada obeng ini sisi yang lurus digunakan untuk mengganti jarum jahit nanti di sebelah sini ada tuas kita tinggal putar pakai ini obengnya untuk mengganti jarum jahit ya lalu bagian yang sisi yang runcing untuk pengaturan di sekoci nah bagian sini nanti tinggal diatur pakai ini untuk ngencengin atau ngelonggarin benangnya selain itu aku juga punya aksesoris tambahan ini beli terpisah ya ini ada sepatu untuk menjahit resleting jepang ini beda ya dengan yang sepatu resleting biasa terus ada lagi sepatu roll hem ini digunakan untuk mengelim ujung kain ya pinggiran kain yang tipis banget seperti sifon atau organsas seperti itu terus ada lagi sepatu semi obres nah ini berguna banget supaya kita nggak perlu obres mesin jahit ini sudah bisa semi obres jadi supaya pinggiran kain nggak beradul gitu ya kita pakai ini aja cukup oke sekarang kita lihat fungsi-fungsinya ini ada cakram untuk mengatur kekencangan benang jadi angkanya semakin kecil akan semakin longgar biasanya untuk bahan-bahan yang tebal seperti kanvas atau kain jeans bisa pakai angka dua ini untuk mengatur yang benang atas ya kita set di angka empat aja karena menjahit kartun biasanya cukup di angka empat lalu ini ada tuas untuk membalik jahitan sebelah sini untuk pemutar panjang jahitan yang biasanya pakai dua setengah lalu ada fungsi-fungsi apa aja ini untuk menjahit lurus biasa lalu ini siksa juga jahitan ini hanya jahitan pola dekoratif ya lalu ini digunakan untuk membuat lubang kancing di sini ada penahan spool untuk menggulung spool nanti dari sini lalu kita cek bagian skocci nya ini untuk pengaturan benang bawah di sebelah sini ya kita pasang dulu sepatu terbaguna ya nah pastikan benang masuk dari tengah ini terus diarahin ke belakang oke nah sekarang kita akan coba jahit ya kita akan set panjang jahitannya di angka satu nah terus kita akan menjahit lurus aja lalu disini benang bawah sengaja saya kasih warna merah terus pindah ke angka dua setengahnya sekarang sekarang di angka nomor empat seperti ini oke sekarang kita akan mencoba menjahit untuk pola dekoratifnya ya terima kasih 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 terima kasih